Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akan membentuk tim untuk mendampingi RJ, pelaku yang videonya viral karena menghina Presiden Joko Widodo. KPAI menegaskan kasus ini tak perlu dilanjutkan ke pengadilan sebab pelaku masih di bawah umur. Ketua KPAI, Susanto, mengatakan pihaknya bersama kepolisian akan melakukan pendampingan pada pelaku. Pendampingan dilakukan untuk menjaga psikologis RJ pasca kejadian tersebut. Susanto telah meminta RJ untuk mengajukan permintaan maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya tersebut. Maka karena melihat kasus ini satu dari sisi usia juga masih anak, dari sisi latar belakang apa yang dilakukan, kondisinya seperti itu, Tentu melakukan pemenjaraan bagi pelaku tentu bukan tindakan yang arif, bukan tindakan yang arif. Bahwa kita tidak bisa mentoleransi terhadap perilakunya, ya. Tindakan itu tidak boleh terjadi dan tindakan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi kepada simbol negara. Tetapi karena masih usia anak tentu kita maafkan. Polisi juga memaafkan terhadap tindakan yang dilakukan.